hai oke langsung aja kita mulai set-set pohon akan mendemukan yang pertama kali Oke kita langsung ke menu yang pertama set ya kita membuat Paris bereset jadi Paris beres itu sus namanya itu Paris beres dari Paris ya ya kayak sus biasa Sep tapi kita disini buat spesial itu menggunakan rich buttercream nantinya untuk fillingnya di sini kita udah siapkan pen kita masukkan 200 ml airnya set kita masukkan 100 gram margarin kita kasih sedikit garam set kita masak sampai mendidih kita boleh masak sampai mendidih Sep ya Jadi kalau sahabat Ritz mau pakai butter Sep saya ada butter itu juga boleh disini saya pakai margarin karena saya pengen rasanya yang lebih gurih Sep ya Jadi kalau sudah mendidih nanti tinggal kita masukkan tepung terigunya Sep ini boleh kita matikan apinya Sep karena udah mendidih kita masukkan tepung terigu Hai sama seperti pembuatan sus pada umumnya set kita aduk sampai rata pastikan jangan sampai ada tepung yang masih bergerindil Sep ya kalau sudah nanti kita pindahkan ke bowl atau wadah yang lebih dingin Sep supaya dia lebih cepat dingin kita pindahkan ke bowl set kita aduk sebentar buat kita pastikan tidak ada yang bergumpal tepungnya Sep kalau sudah kita dinginkan sebentar Sep 10-15 menit Oke itu di chiller gak apa-apa ya Oke boleh juga Sep boleh juga ya ya Oke sembari menunggu adonan susnya dingin itu kita boleh mixer rich butter creamnya Sep Oke disini saya menggunakan 200gram rich it's better cream ya bener saya kita tambahkan garam Sep sekitar 2gram ini boleh kita langsung mixer set tadi banyak yang tanya untuk pengocokannya itu ini udah benar-benar cair semua ya kita langsung ya kita langsung gunakan high speed Hai kalau sudah itu boleh kita pelankan speednya Sep nih kita masukkan ke piping bag Sep ya karena udah dingin kita ya kita campurkan telur perlahan-lahan aja ya Oke sedikit lagi seperti ini kita pindahkan ke piping bag set Oke ini udah udah saya pindahkan ke piping bag set untuk ukurannya itu bisa disesuaikan dengan selera sahabat rich di sini saya menggunakan kurang lebih ukuran 16-18 cm itu dialasin ya 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 tas roti kita boleh buat dua layer saja Sep boleh juga kita buat ukuran yang lebih kecil mungkin sahabat rich terlalu besar set boleh kita pakai ukuran yang lebih kecil boleh lebih kecil juga selera mungkin ada yang senang yang lebih besar boleh pakai yang lebih besar ukurannya itu permukaan atasnya kita oles dengan putih telur Sep Oh supaya almon ataupun topingannya itu lengket ya ya bener saya lepas ya lepas nah untuk pembakarannya sendiri itu kurang lebih 45 menit Sep 45 menit ya menggunakan suhu 180 derajat Sep jadi sangat gampang untuk pembuatan susnya ya ya masak 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 oke kita bakar 45 menit Sep kurang lebih oke untuk varis berasanya itu nanti kita potong dua Sep ini sudah saya potong dua seperti ini kita isi menggunakan rich better cream Oh seperti itu aja ya ya pastikan seluruh permukaannya kena Sep ya oke seperti ini kalau mau lebih lebih banyak krim juga boleh Sep disini kita kasih potongan strawberry sudah saya siapkan potongan 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 strawberry itu kita potong satu strawberry kita bagi empat oke seperti ini saja Sep oke ini kalau sahabat ditch suka pakai buah-buah yang lain itu juga boleh pakai jeruk mandarin pakai kiwi bebas sep warna yang mencolok ya iya bener sep harga jual oke untuk harga jual sangat murah sep satu paris breast dengan ukuran seperti ini bisa Rp50.000 saja oke kalau udah kita tutup bagian atasnya ya oke seperti ini sep oh keren ya sep ya ya oke untuk atasnya itu boleh kita kasih dusting sep biar seperti ada salju-saljunya ini dibawahnya saya kasih kertas sep jadi bisa kita kasih krim lagi oh bawahnya diberi krim lagi oke ini opsional sep ya jadi 200 gram itu bisa mendapatkan krim banyak sep iya nah ini dia paris breast menggunakan tip metody oke jumpa lagi sama saya Sabaritz disini saya akan bikin creamy chicken tuscan wah apa tuh chicken tuscan tuscan itu artinya berwarna kekuningan dalam bahasa Inggris jadi biasa biasa kalau untuk makanan Itali ataupun makanan Eropa biasa dia putih ya Nah kalau disini dia sedikit kuningan dia menonjolkan dari garlicnya dan aromanya aroma garlic yang pertama disini pasti ada ayam ya ada ayam ini saya marinasi dulu oke yang pertama kita kasih ya kita kasih garam kemudian kita kasih lada kita kasih onion onion powder oke kita kasih ada oregano ada time dan ada rosemary bubuknya ya oke kita kita met-met ya kita met-met oke jangan lupa kita kasih sedikit parmesan cheese oke nah ini kita diamkan kurang lebih sekitar 15 menit oke kita pertama panaskan dulu pennya boleh boleh kita kasih unsalted butter kita letakkan ya ayamnya ya dengan apinya apinya kecil aja ya jangan sampai dia di dalamnya masih mentah boleh untuk makan siang atau sabarit kalau ada punya usaha online ya bisa online juga ini oke boleh kita tiriskan kita lihat saya menggunakan tisu minyak ya oke lanjut kita akan buat sausnya yang pertama kita pastikan kita pastikan pennya panas boleh tambahkan unsalted butter bisa kita tambahkan mushroom oke disini saya tambahkan oregano kemudian ada time kemudian ada rosemary kering 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 dulu nih jadi kita coating si jamurnya kemudian nah kalau udah mulai gini kita tambahkan sih kita tambahkan bayam ya jadi ini sangat sehat sekali nih jadi selain enak juga sehat sehat banget enak dan sehat kita masukin ayam yang tadi kita pencer ya ya biarkan dia sampai rijus oke kita kecilkan apinya kita simmering aja nah disini step yang paling terakhir nih saya menambahkan rich nigar foam kita tambahkan kurang lebih 120 mili 120 gram ya 120 gram ya 120 gram kita masak ya dengan api kecil ya dengan api kecil ya apinya kecil aja oke bisa kita tambahkan parmesan cheese kita tambahkan lada dan garam oke kita biarkan dia sampai rijus ya tambahkan si tomatnya oke boleh kita plating ya bentar-bentar aja enggak perlu lama-lama kalau untuk krim hituskan ini memang dia tidak terlalu kental ya wah ini dia rimi chicken tuscan aplikasi menggunakan rich naya garafa jangan lupa like dan subscribe rich products indonesia di youtube instagram dan facebook terima kasih bye 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 Terima kasih.